Akhir-akhir ini, gue melihat lo kayak beda banget. Ada apa sih sama lo? Ya, emang. Kenapa ya, man? Kagak apa-apa. Ya karena aneh aja gitu loh. Biasanya kan gak kayak gitu. Gini loh, bro. Gue boleh kagak tanya sama lo? Boleh bingung. Maksud gue boleh banget. Emang, lo mau nanya anak apa sih? Tadi gue nanya lo. Tapi lo mau nanya, emang lo mau nanya apaan? Gue jujur ya, bro. Temen-temen gue pada nanyain tentang iman kekatolikan gue, bro. Gue bingung. Gak ya, gitu aja lo dah. Makanya jadi orang katolik itu harus sadar bahwa iman kekatolikan itu kayak apa sih? Lo harus tanya diri, istroteksi, atau gak? Gue ngerasa malu. Masa ya sekian tahun gue udah jadi katolik, tapi pemahaman kekatolikan gue gak ada sama sekali? Syukurlah kalau dengan pengalaman itu lo semakin tersadar. Menurut gue ini pengalaman membuat lo semakin menyadari bahwa memang lo harus belajar banyak hal. Yalah, rumah gitu aja dan salah tingkah lagi depan gue. Makanya jadi orang katolik itu ya harus mengenal imannya. Tapi menurut tersi gue bahwa letak kualitas iman kekatolikan kita itu tidak sekedar pada saat kita tidak bisa menjawab pertanyaan teman gitu ya. Tapi lebih pada bagaimana kita merasakan dan memberi waktu untuk Tuhan dan sesama. Bagi gue itu sangat penting sih. Bukap nyokap gue pernah bilang bahwa iman itu akan menyelamatkan. Ih, gue kaget banget mendengar bokapannya gitu. Terus gue bertanya, Emang benar ya bahwa iman itu akan menyeramankan. Gimana caranya gitu kan? Wadidong, itu bener jawaban lo rohani banget kali ya bro. Tapi emang gue liat sih orang-orang muda katolik sekarang nih. Lebih banyak waktunya untuk mempersembahkan dirinya sendiri. Ketimbang mempersembahkannya untuk Tuhan dan sesama. Gue liat sih seperti itu. Misalnya ya hampir 24 jam bersama dengan gadgetnya. Ya kaget sih? Lu makin wadidot aja. Abong, gue kan jadi followernya kopi manis. Apaan tuh kopi manis? Tipo banget. Ya lu kalau lu pengen kenal ya udah lu visit sana. Biar kenal dengan orang-orang muda katolik. Banyak loh yang ada di kopi manis itu orang muda katolik. Ada para biarawan biarawati, ada di sana. Pokoknya enjoy banget. Oke, thank you.